Intro Halo selamat pagi Pak Saudara semua Inilah seputar NTT edisi hari ini 30 November 2015 Bersama saya Bima Atmaja Dan kami pun telah menyiapkan sejumlah informasi Dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur Dan pemirsa Plan Internasional Indonesia Program Area Timur Plan Korea, KDB Daewoo dan Koika Bersama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan Meresmikan sekolah aman bencana di SD Neno Naihun Plan Internasional Indonesia Program Area Timur Dengan dukungan dana dari perwakilan Plan Korea KDB Daewoo dan Koika Atau Korean International Corporation Agency Bersama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan Meresmikan sekolah aman bencana di SD Neno Naihun Desa Noenbila, Kecamatan Molo Selatan Sekolah aman merupakan bagian dari pengurangan resiko bencana Dengan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat Sekolah agar memiliki pemahaman bagaimana menghadapi bencana Serta masyarakat mempunyai kesadaran untuk memelihara lingkungan menjadi aman Deputi Program Area Manager Plan Internasional Indonesia Area Timur Filipus Daralai mengatakan Gedung sekolah aman merupakan program pengurangan resiko bencana Serta komunitas sekolah juga dilatih menjadi tim siaga bencana Sehingga bila terjadi bencana komunitas sekolah memahami apa yang harus dilakukan Mengurangi resiko bencana termasuk dengan melakukan mitigasi Untuk pencegahan atau mengurangi resiko bencana yang terjadi di sekolah ini Jadi kita coba mengkombain antara infrastruktur yang aman bencana Dan menyiapkan komunitas di sekolah ini Mereka memahami pengurangan resiko bencana di sekolah ini Dengan dilaksanakannya perusahaan gedung aman bencana di SD Neno Neheun ini Plan Internasional Indonesia Area Timur, KDB Daewu, serta Koika berharap Agar warga maupun komunitas sekolah dapat memahami apa yang menjadi tujuan utama Pembangunan sekolah aman Yaitu mengupayakan pembelajaran yang nyaman dan juga ramah akan bencana alam Sehingga ketika terjadi bencana alam Maka korban jiwa dan resiko bencana dapat diminimalisir Dari Timur Tengah Selatan, Rudir Hitungun laporkan